selamat datang di moniks channel selamat datang di channel yang paling menarik unik dan menyenangkan seperti biasa kafitri disini bakal membuat video yang menarik banget yang menghibur banget kalian yang kaget kreatif juga sekarang mau bahas apa ya jangan lupa di subscribe dulu nah kafitri kali ini mau bahas yang viral 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 apaan tuh kak viral video yaitu pembuatan cracking clay ini lagi viral banget di youtube dan di instagram banyak banget tutorialnya disana kalian tau kan cracking clay jadi clay nya tuh dibentuk terus dicat jadi crispy crispy gitu pas di squeeze nah kayak gitu itu sangat viral banget sekarang di instagram dan di youtube jadi kali ini kafitri mau bikin tutorial dari berbagai macam yang kafitri tonton videonya tutorialnya dan bahannya tuh sama semua kita buktikan apakah tutorialnya itu benar mari kita mulai ada pun bahan-bahannya yang harus kalian siapkan yaitu clay tuh kafitri punya clay yang polos sama clay bintik gini jadi ada flomnya tuh banyak banget warnanya ya terus siapkan juga nail polish ini tuh bahan untuk melapisi bagian luarnya karena bakal jadi kaya crispy gitu sesuai judulnya cracking clay nah ini kalian harus punya lalu siapkan juga cetakan bento gini biar bentuknya lucu aja tapi kalau kalian nggak punya kalian bisa bentuk sendiri setelah itu kalian siapkan juga tusuk gigi soalnya kan mau ngecat gitu biar bisa berdiri gitu lalu kalian siapkan sterofoam sterofoam ini untuk supaya bisa berdiri gitu tusuk giginya yang terakhir kalian siapkan masker karena apa karena ini bau sekali aseton biar kalian nggak mual nah sekarang kita mulai sekarang kafitri akan mencetak clay nya dulu sebelum dikasih cet disini ada cetakan bento tuh lucu banget kan hello kitty dan melodi bukan melodi sih kayaknya ini kelinci gitu kita bikin tapi ini berhubung sangat tebal sekali kafitri nggak akan full banget kita masukkan kesini kita masukkan kita cetak keluarkan semoga bisa ya kayaknya ini susah juga sih tuh nggak efektif juga sih cetakannya tuh ya ya gagal baiklah kafitri akan mencetak manual saja ya kafitri akan membuat love nah biar nggak cepet kering clay nya ini langsung kafitri tusuk tusuknya gini yang runcingnya dibawah buat apa kak supaya pas ngecatnya bisa berdiri tusuk disini lalu kita cat disini ada dua jenis cat yaitu cat biasa nail polish yang pakai aseton sama cat yang peel off yang water base peel off tuh yang bisa dikelupas gitu nanti kafitri bakal liatin bedanya kayak gimana nah sekarang pakai yang ini dulu kita oles-oles disini ini butuh kesabaran banget sih tapi kalau mau cepet kalian langsung tumpahin aja polish ini nggak bau aseton sama sekali malah wangi banget wangi seger gitu wah ini bakal lama banget kafitri bakal skip dulu ya nah yang warna merah kayak gini jadinya tuh ini muter-muter terus licin banget si clay nya ini bakal kafitri diamkan selama 2-3 hari sampai kering aduh-aduh sekarang mau bikin yang kedua menggunakan yang kuteks aseton ini aja deh lucu banget ya nah backgroundnya kafitri ganti jadi warna putih dari tadi dong kak sekarang kafitri mau pakai kuteks yang aseton ini kafitri udah pakai masker karena bau sekali kalau kuteks aseton oles-oles wuuuh yang ini berglitter ini harus sabar sih nah berhubung kuteks aseton ini tuh tipis nggak setebal kuteks peel off nah ini tuh bakal kafitri pakai beberapa layer antara 2-3 layer jadi kalau layer pertama kering ditimpa lagi sampai 3 kali udah selesai 1 layer untuk kuteks yang aseton tuh ini lucu banget sih bling-bling banget kalau kalian lihat langsung ini mau kafitri diamkan dulu mengering lalu di layer lagi di layer lagi dan sampai 3 kali didiamkan 3 hari 3 malam lalu kita crackin semoga hasilnya berhasil sesuai yang tutorial-tutorial di youtube hahah ini kafitri mau buktiin mereka tuh tutorialnya bener atau nggak gitu yeay hai guys ini udah hari pertama ini udah kafitri kasih 2 layer yang ini juga 2 layer ini yang pakai peel off nail polish yang ini pakai nail polish yang biasa yang aseton kita lihat tuh ini sih udah kering banget yang nail polish udah keras lumayan dan bahkan tuh malah pecah juga kayaknya ini si clay nya ngembang gitu kan basah sedangkan yang pakai aseton ini masih empuk kayaknya mau kafitri diamin lagi sehari bukan yang ini pun lihat crack banget ini udah kafitri kasih layer lagi malah crack juga tuh kayaknya yang ini mau kafitri crack sekarang sehari aja kita cobain nah mari kita crackkan ini momen yang paling seru dan menegangkan dan maafkan kalau gagal ini cuma eksperimen hahaha 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 wow ternyata yang warna merah ini cukup berhasil ada suaranya tuh dan ini tuh terlalu tebal kalau yang hijau jadi harus tipis-tipis aja kalau yang peel off se layer juga cukup sih sebenernya nah ini saatnya kita pecahkan cracking clay yang menggunakan nail polish biasa yang aseton gitu ini udah 3 layer dan 3 hari hahaha kita cek ini masih ada alot-alotnya sih tapi lumayan udah kering oh my god hasilnya lumayan juga ya ada crack gitu loh wuuuhh satisfying banget tuh nah kak fitri akan simpulkan sekarang dari semua hasil ini yang pakai kuteks peel off dan kuteks yang biasa yang pakai aseton dua-duanya sama-sama bagus cuman untuk lebih cepat hasil keringnya lebih baik pakai nail polish yang peel off ini satu layer cukup untuk satu hari udah kering ini bisa crack kayak yang warna merah tadi cuman yang ijo ini kurang bagus soalnya tiap kuteks memang menentukan kualitas cracking clay nya dan kalau yang ini yang nail polish aseton ini yang biasa dipakai tutorial di youtube dan ini lumayan berhasil juga ada hasilnya gak gak alot sama sekali ada cracknya gitu itu hasilnya tutorial tutorial di youtube benar adanya menggunakan nail polish ini cuman kalian bisa juga pakai bahan yang lain yang penting bisa crack gitu kan lain itu supaya hasilnya crack banget dan si clay nya ini harus tetap terjaga lembabnya dan ini bagus ternyata kalau clay yang basah kayak gini tuh jadi gak cepat kering dan apa itu mengoleskanku teksnya harus benar-benar full nutupin si clay nya jangan sampai ada yang kebuka kayak yang ijo ini kan sampai pecah gitu kan jadi sama kafitri timpa lagi pecah lagi gak tau kenapa karena apa clay yang kayak gini tuh kalau banyak masuk angin aduh bukan manusia aja yang masuk angin clay juga jadi jadi teksturnya tuh berubah jadi kayak busa gitu loh busa styrofoam jadi keras gak bisa di crackin gitu kalau kalian lihat di instagram kafitri kafitri pernah ngalamin kayak gitu jadi kayak jadi busa gitu gak bisa gak bisa dipencet gitu yang terakhir dari kafitri supaya enak nge-crack nya bikinnya jangan terlalu besar kayak tadi terlalu banyak clay nya jadi pas diginiin tuh udah udah pecah tuh gak gak crack lagi gitu tuh gak kedengeran lagi soalnya udah ketelan sama clay nya semoga kalian suka semoga kalian terinspirasi dan terhibur dengan video ini jangan lupa dicoba bikin cracking clay nya lalu post di instagram kalian dan tag kafitri di fitri underscore mawar nama IG nya ini nanti kafitri repost jangan lupa ya terimakasih sudah nonton jangan lupa di like di komen dan di subscribe juga jangan lupa di klik loncengnya supaya kalian dapat notif dari minix channel terimakasih sudah nonton see you in the next video bye